Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita David Ajarah Seperti biasa di channel kita ini akan membahas berbagai macam tutorial Android dan tentang seputar Youtube Atau bahkan tentang kebijakan pemerintah Sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya untuk kalian subscribe channel ini Kalian nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik kita Di video kita kali ini akan membahas ataupun membuat tutorial bagaimana cara cek akta kelahiran anak ya Agar tidak gagal paham, tonton terus videonya dan jangan di skip-skip ya untuk tutorialnya Oke sekarang kita lanjut saja, kita klik gambar kamera ini di Google ya Nah yang ini Setelah itu akan terbuka, nah disini kita akan coba cek kakak yang ada barcode nya Nah yang ini, yang barcode ini Oke langsung kita cek, langsung kita klik yang ada tulisan itu ya Nah disini kita masukkan untuk capcanya ini ya Kita perbesar dulu Dan disini kita masukkan capcanya ini ya Setiap kita buka itu capcanya akan selalu berbeda Setelah selesai lalu kita pilih tampilkan Dan untuk hasilnya ini ya Maaf kita tutup ya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Jika tandanya checklist seperti ini Berarti itu aktanya itu berarti sudah aktif ya Ataupun sudah terdaftar di disduk capil ya Jika tandanya itu belum checklist seperti ini Yang hijau ini ya, yang kita beri tanda itu berarti Kalau belum hijau seperti ini berarti belum terdaftar di disduk capil Ataupun belum aktif Jadi seperti itu ya untuk cara yang pertama ya Disini kalian bisa melakukan cara yang kedua untuk cek aktanya tadi Disini kita bisa menggunakan aplikasi ya Sebentar Kita buka playstore Untuk aplikasinya itu Kita lakukan pencarian disini Nah Sebentar QR barcode scanner ya Kita klik saja Nah yang ini bisa dilihat ya Yang kita beri tanda panah ini Disini kita sudah download Dan kita coba tekan kembali Dan kita langsung saja masuk ke aplikasinya ini Yang kita beri tanda Disini langsung terbuka ya untuk kameranya Dan kita lalu scan barcode nya tadi Dan kita buka browser yang ini Yang kita beri tanda panah Kita klik saja Dan otomatis akan dialihkan ke sini ya Aplikasi kemendagri Kita masukkan capcanya tadi Setelah selesai kita buka ini ya Tampilkan Nah disini bisa dilihat ya Itu tandanya itu aktanya sudah aktif Jika sudah checklist hijau seperti ini Bisa dikatakan sudah terdaftar di distruk capil ya Karena untuk akta ini biasanya penting tuh Biasanya untuk pelayanan publik ya Atau untuk pelayanan administrasi lainnya ya Oke mungkin itu saja tutorialnya ya Itulah tutorial Dua cara cek akta kelahiran ya Jadi jika video ini bermanfaat Silahkan subscribe channel ini Dan kalian nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik kita ya Bagi kalian yang sudah subscribe Terima kasih atas dukungannya Semoga rejeki kalian lancar dan barokah Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih